saya jadi ikut ini saya akan silaturohim ke rumah meriah siap-siap lah ke tingkat nasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhsin Kalida ketua lembaga pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Sleman daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 ini Alhamdulillah Sleman mendapatkan 5 emas 5 juara 1 yang nanti akan mewakili DIY untuk tingkat nasional Tilawat anak itu nomor 1 Tafid 20 juus Tafid 5 juus juga 2 ras 1 dan yang paling istimewa itu para penghafal hadis minimal 500 hadis ini juaranya dari Kabupaten Sleman nah para juara-para juara itu saya akan silaturohim ke rumah mereka satu persatu ya karena saya ketua LPTQ membangun silaturohim untuk self motivation ya untuk persiapan motivasi diri motivasi berprestasi juga untuk hari ini jadwalnya ke salah satu juara yang namanya Dini Dini ini anak yang baru berusia kelas 11 Madrasah Aliyah di pondok pesantren dia sudah hatam hafal 30 juus kalau saya lihat dari map itu sekitar 20 kilo ya menuju rumahnya sang Hafidah ini jadi sekitar 20 kilo ini sebenarnya juga mewujudkan salah satu program untuk memelihara komunikasi antara LPTQ dengan para juara Kabupaten, para juara provinsi yang berasal dari Kabupaten Sleman untuk kita pelihara terus-menerus komunikasi selalu kita bangun menurut informasi si Dini itu punya kembaran yang sama-sama juara dia juga sudah hafal Al-Quran 30 juus terus kemudian dia ahli juga di bidang tilawah dan juga ahli ceramah bahasa Arab jadi anak-anak hebat ini mohon doa ristu Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih hai 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 ikuti nih iya bapak kan memang satu pasang satu iya hampir sama tapi saya juga ke ini apa pidato juga pidato masalah Arab Inggris atau Arab Indo sih barunya banyak itu pas berjaya kemarin sampai aksyoma pas peda gitu antar pondok sama antar madrasah iya sama tapi ikut cabangnya beda cabangnya beda lebih ke Tilawah sama takut ya kalau sini ya saya juga ini tapi tapi juga ada tambahan ikut pidato gitulah disuruh nyoba pidato Alhamdulillah kemarin ya Alhamdulillah kemarin ada lomba mtq mhq ini ini udah mau yang mana gitu terus disuruh memilih disuruh milih dulu karena biasanya kan ada mlg mtg tertil tilawahnya oke tidak tuh gitu Dina ada bahasa iya iya pas dateng tuh sepi kan biasanya kan kalau pembukaan kayak gitu kan pembukaan mtq sdq gitu kan rame pawai festival terus kamu nggak ikut pembukaan kemarin ya kan seks deh cuman saya sepertinya enggak boleh di pondok awalnya enggak diizinkan ya sama pondok temuknya sempetnya ini apa pas waktu ada panggilan itu kan izin ke madrasah dulu ini madrasah izin pondok mau pulang soalnya kan kalau misalnya di pondok tuh nggak fokus banyak aktivitas banyak kegiatan ya yang pas dipondok pas ada panggilan terus tadi pondok tuh nggak bisa fokus latihan buat nyiapin ini gitu lho Pak terus itu mau izin izin tuh eh agak susah soalnya kan itu mau ada hotmail besar di pondok sama ada acara Habib Syah itu terus dipermudah Alhamdulillah kemudah terus pulang ya udah itu kedua enggak saya ditinggal pondok nggak dapet izin sempet sakit sih kemarin ditinggal seminggu doang padahal iya Pak cara pulangnya cuma seminggu ke guru-guru gitu ya Alhamdulillah sudah ya Alhamdulillah gitu kemarin awalnya susah izin iya akhirnya dikabarin setelah dikabarin kalah akhirnya ya ada guru SD kemarin juga yang pertama kali ngajarin tilawah juga dikabarin ikut seneng banget memanage waktunya yang yang terutama ada ya prioritas kan Mbak kalau buat yang dipondok saat dipondok kita kan belum ada lomba-lomba kayak gini belum ada panggilan kayak gini kan kita prioritaskan tahfitnya karena kan kita dipondok tahfit terus juga tujuan kita masuk di pandanaran kan ya ngafal pegang Alqurannya gitu terus ya kalau bisa kita target perharinya ada target harian target bulanan dan ini di saat apa waktunya hafalan ya hafalan waktunya latihan ya latihan jadi enggak nanti waktunya latihan ribuat hafalan tapi yang hafal pas waktunya hafalan buat latihan buat MPK ya udah dibagian pada waktu memang support ya Alhamdulillah ikut selama tidak mengganggu program Tafit iya ini juga ini sejalan ya termasuknya sejalan itu lombanya hafalan juga jadi ya pagi setelah subuh kayak gitu untuk nambah hafalan kalau di luar ya di luar itu kan kalau dipondok ada habis subuh habis mahrib sama di madrasah kalau di madrasah tuh setoran sama guru tuh ada yang simaan per gelondongan gitu percus terus kalau di waktu habis mahrib itu biasanya megang yang sudah pernah dihafal gitu nanti juga per bulan ya yang pernah dihafal kalau yang pagi tuh biasanya buat hafalan baru kalau celawanya paling pas ini ya jadwal UKM kayak ekstra kurikuler gitu tiap minggu sekali atau dua kali ya kadang istiqomahnya Pak yang susah kan banyak kegiatan komitmen sama apa yang udah kita planning di awal kan biasanya kan banyak badai badai di depan kan misalnya istiqomah di ekstranya atau di istiqomah buat jaga hafalannya buat deresnya itu kan kadang-kadang tilawahnya diseimbangin kan juga ada itu apa organisasi jadinya tuh sering tabrak bahkan misalnya jamnya deres tapi ada panggilan kumpul ini itu gitu ya nanti ngaji dulu dipunyai memperjakan dulu disimak semua kebunyai dulu punya insana kan nanti kalau disini kan ya Hatam tapi Hatam kan di Badal jadi Badal tuh penggantinya Pak Kiai gitu terus besok pas nanti mau misalnya pengen hatam nanti disimak lagi sama bunyinya langsung belum sudah belum sudah Alhamdulillah kemarin juga bareng bareng kemarin ya ya saling support Pak kita Pak saling soalnya satunya kendor terus saya kan partnernya kita kan partneran gitu kan mbak satunya kendor ya yokejar gitu ya niatnya kedepannya ingin bisa mesyarkan Alquran kepada seluruh umat manusia sedunia pengennya ada rumah tafid gitu yang bisa buat wadah manfaat biar nggak buat diri sendiri tapi juga biar buat orang lain orang sekitar manfaat lah wah dari kan tuh abis lomba itu langsung makan pedes-pedes langsung np abis lana milah minash shaytanir hadim bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 selamat menikmati